Sebelumnya kita sudah membahas bahwa nasib ditentukan oleh karakter dan karakter ditentukan oleh habit atau kebiasaan. Juga sudah kita pernah bahas bahwa untuk bisa mengubah habit yang kurang baik ini akar masalahnya adalah dari pikiran dan perasaan. Sudah jelaskan juga bagaimana cara kita mengafirmasi. Satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya untuk mendukung proses ini adalah kita melakukan yang namanya visualization. Apa itu visualization atau visualisasi? Ini adalah proses bagaimana kita membayangkan dan membentuk gambaran mental tentang suatu hal, skenario, atau tujuan tertentu. Yang dipengaruhi tentu saja adalah bahwa sadarnya. Teknik ini sangat bermanfaat dan banyak digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya tujuan untuk meningkatkan keterampilan. Jadi kita melakukan visualisasi misalnya keterampilan bermain musik. Entah itu main piano, entah main gitar, atau misalnya bermain sepak bola. Dengan melakukan visualisasi maka setidak-tidaknya membantu koordinasi antara otak dan tubuh. Sehingga ketika melakukan di lapangan atau pada saat bertanding atau pada saat pentas, maka gerakannya akan lebih alami. Tidak lagi seperti diatur. Yang kedua, visualisasi ini sangat bermanfaat untuk membentuk percayaan diri. Ketika kita memvisualisasikan bahwa kita tampil dengan meyakinkan, tampil dengan tenang, atau sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka ini setidak-tidaknya sudah melatih secara mental. Jangan lupa bahwa visualisasi ini membentuk gambaran mental termasuk di dalamnya bagaimana kita bisa menggambarkan atau memvisualkan apa yang kita inginkan. Kemudian juga sampai dengan suaranya juga seperti apa keadaannya pada saat itu terwujud. Juga bagaimana kita mencium baunya ketika kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang paling penting adalah rasa. Apa yang kita rasakan. Kalau kita semakin terampil, kita tentu merasa lebih percaya diri. Kalau kita merasa percaya diri, tentu di dalam hati kita penuh dengan setidak-tidaknya kebanggaan dan keberanian. Selain itu, ada juga manfaat untuk relaksasi. Bahkan bisa dipakai juga untuk penyembuhan bagaimana kita membayangkan organ-organ tubuh kita ini misalnya semakin sempurna, semakin sehat. Visualisasi ini sekali lagi ditambah dengan afirmasi merupakan alat penting untuk kita bisa mengubah memori bawah sadar yang bahkan isinya selama ini kurang baik. Dan ada ingin merubah menjadi baik supaya habitnya baik. Ketika habitnya atau kebiasaannya baik, tentu karakternya akan semakin baik dan ujung-ujungnya adalah memperbaiki nasib. Saya rasa cukup sekian untuk masalah visualisasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.